Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Henry Gamers Oke, jadi di video kali ini teman-teman Aku mau sedikit klarifikasi teman-teman Yaitu tentang komputer gue Jadi, akhir-akhir ini komputer gue itu Ada ngalamin yang namanya down system Yaitu listrik ya teman-teman Jadi, komputer gue itu seringkali mengalami yang namanya Tiba-tiba ngeplay screen, tiba-tiba blue screen Tiba-tiba ya kayak gini Wallpapernya menghilang guys Walaupun udah ada wallpapernya ya disini ya Kalau teman-teman lihat ya Ada wallpapernya gitu ya Tapi komputer gue ya gak nge-support Dan masih kayak gini aja Ya, pada akhirnya teman-teman pada endingnya Yaitu aku memutuskan Untuk gak live streaming Alasan gue gak live streaming teman-teman Ya, karena komputer gue yang sekarang ini Yang ngalamin crash yang sangat berat banget Yaitu dimana tiba-tiba wallpapernya hilang Terus beberapa hal juga hilang gitu ya Nah, tapi disini teman-teman Kalau kalian mau pengen lihat ya Ini gue cek pake skapi ya Ini kalau kalian lihat Watt-wattnya ya Maksudnya suhunya guys ya Kalau suhu dari motherboardku itu adalah Di 66 cc ya teman-teman Celsius ya Atau Kalau untuk yang CPU-nya itu Di 50-an ya 50-an sampai 60 ya 60 celsius nih Agak tinggi juga lumayan lah ya teman-teman Nah Disini teman-teman Kalau kalian lihat ya Ini Untuk yang lainnya ya teman-teman tuh Dan jujur disini banyak yang crash juga Apa aja yang gue ngalamin crash ya teman-teman Yang pertama itu audio gue teman-teman Audio dari si Ini ya komputernya Jadi ketika aku colok ke bagian ini teman-teman Di bagian Motherboardnya Si audio itu gak muncul teman-teman ya Hal hasil ya udahlah Aku merelakan Audio jack aku itu Gue pindahin ke USB Ya Pake eksternal ya Jadi Gak ada audio jack Jadi gue pake eksternal aja teman-teman Akhirnya bisa Bisa gue atasin Nah Seiringnya waktu Gue gak tau Computer gue sering ngehang Ya Gue sering ngehang Sering ngecrash gitu ya Ya Contohnya aja Gue mau main Roblox Nih Gue buka Roblox Biasanya kebuka teman-teman Ini gak sama sekali Kebuka Kau tunggu aja lah 5 jam nih Gak bakal muncul ya Gue padahal mau live streaming Game Roblox Tapi Ya Inilah yang terjadi teman-teman Mau nge live Streaming Roblox Tapi Malah hal hasil Malah jadi kayak gini Teman-teman Gini lah nikmatin aja lah Fiturnya ya Nah Terus Disini ada beberapa Game Yang gue bisa mainin Cuman point blank Sama audition Yang gue bisa mainin teman-teman Untuk Resident Evil Nah Tadinya Semalam itu Gue mau rencananya Live streaming Resident Evil 4 Tapi Pas gue klik Beginilah hasilnya Bam Tidak muncul apa-apa Gue gak tau Kenapa Semua Hampir semua aplikasi gue tuh Gak nge support Di PC ini Teman-teman Gue gak tau Apa PC Atau Windows Yang gue harus Insta ulang lagi Dan gue Bla 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 Sekian dan Ya Bosen deh gue Lama-lama ya Beginilah yang terjadi Teman-teman Yang sebenarnya Yang kalian pengen tanya Bang Kenapa sih Abang gak live streaming Blok fluid lagi bang Guys Gue jujuran aja Gue mau pengen Grending lagi Di Roblox Tempoh hari Gue pernah Di beberapa Waktu yang lalu Beberapa Waktu yang lalu Gue main Roblox Bisa dan Lancar Dan Tiba-tiba Disitulah Akhirnya Akhir dari karir Si Roblox Yaitu Komputer gue Ngalamin Yang namanya Windows Database-nya nge-crash Atau Database-nya itu Hilang Ya Korup lah namanya Ya Bukan hilang lagi Korup Ya Alhasil gue harus Insta ulang Dan Bam Setelah insta ulang Malah begini Jadinya Dan Apakah ini Akhir dari channel Youtubeku Nggak Nggak ya Guys ya Channel Youtubeku Tetap berjalan kok Ya seperti Dahulu kalah Ya tetap aktif Tetap rutin Dan Ya Walaupun Memang Jarang sih Aku upload-upload Konten ya Karena aku juga bingung Bermodal dengan Komputer gue yang Seadanya doang Yang kayak gini Ya gue tetap bersyukur Dan Mungkin Gue bakal Pindah ke Device lain Yaitu HP gue Ya Jadi HP gue Bakal gue gunain Buat gue nge-content Mantap Ya Jadi Inilah Teman-teman Yang akan Terjadi Dalam Gue ya Mantap lah Mantap bang Asih Di luar nalar gue juga ya Tapi Well Bagi gue Ini Hal jadi pelajaran Buat gue juga ya Teman-teman ya Menjadi Sebuah pelajaran Buat gue Karena Ya Ya Gara turun listrik Dan daya Listrik rumah Aku kurang Jadi hal hasil Komputer gue Nge-crash Dan Ya begini lagi Gue gak tau Bakal ke depannya Mau bikin konten apa Aku masih belum ada Teman-gambarannya Mau konten apa Di next Banyak dari teman-teman Juga komen Bang HPnya dipake Main roblox aja Bang Jujur Gue kalo main roblox Di HP Mungkin agak berat Teman-teman Apalagi nge-grinding Saat kalo main Block Fruit ya Lagi grinding Itu gue rasa Kayaknya gak nyaman Banget ya Apalagi Layar Tap-tap Main roblox Main tap-tap Gak seru lah Ya Jadi Ya Hal hasil Gue Nunggu Nunggu Saabat Baru bisa Kembali lagi Kayaknya Gue bisa main roblox Dan sebagainya Ya beginilah Teman-teman Ya Mungkin video gue Singkat gini Oke teman-teman Thank you Bacanya udah nonton Aku dari awal Sampai akhir Dan Ya next time Gue bakal Coba Upload-upload Singkat-singkat doang Atau mungkin Nge-vlog-vlog doang Ya teman-teman Ya Atau perjalanan gue Mungkin Contoh kisah gue Mungkin Kita belum tau ya teman-teman Oke Gue mau pamit dulu Dan see you Di next time Kita di video-video ini Tidak